Jadwal Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Akhir pekan ini akan menyajikan duel Big Match antara Persija Jakarta VSPSM Makassar, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023 Laga Big Match Persija Jakarta VSPSM Makassar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Jelang duel, PSM Makassar masih ada masalah di lini depannya Pasalnya berdasarkan hasil pramusim, PSM Makassar kesulitan mencetak gol Bernardo Tavares harus membenahi lini depan PSM Makassar sebelum melawan Persija Jakarta Dari sekali uji coba dan 2 leg playoff internal Liga Champions Asia, lini depan PSM Makassar tak menunjukkan taringnya Hanya 3 gol dicetak dalam 3 pertandingan Dari 3 gol PSM Makassar, tak ada satupun yang dicetak pemain berposisi striker Leg pertama playoff internal Liga Champions Asia, PSM Makassar bermain imbang 1-1 lawan Bali United Gol Laskar pinisi di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali dicetak lewat bunuh diri Ilijas Pasojevic Kemudian di leg kedua di Stadion BJ Habibie, pare-pare, gol PSM Makassar dicetak penyerang sayap, Risky Eka Pratama Terakhir di laga uji coba lawan Persi Kediri berkesudahan dengan skor 1-1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 24 Juni 2023 Gol PSM Makassar dicetak oleh pemain bertahan, Sultan Saki Tentu hasil yang diraih di pramusim bukanlah tolak ukur dari setiap tim Termasuk PSM Makassar dalam melihat kesiapan menuju Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Terakhir di laga uji coba lawan Persi Kediri berkesudahan dengan skor 1-1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 24 Juni 2023 Gol PSM Makassar dicetak oleh pemain bertahan, Sultan Saki Tentu hasil yang diraih di pramusim bukanlah tolak ukur dari setiap tim Termasuk PSM Makassar dalam melihat kesiapan menuju Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Namun, Bernardo Tavares harus segera mencari formula untuk mengatasi pacek league goal bagi para juru gedornya Juru taktik asal Portugal itu mempunyai 6 pemain sebagai striker Everton Nasimento, Willem Jan Pluim, Ricky Pratama, Donald Bissa Lalu rekrutan Anyar, Adilson Silva dan Andi Harjito Namun, mereka belum menunjukkan taringnya di pramusim Padahal di musim tahun 2022 sampai tahun 2023 Klub Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan Sulsel ini menjadi salah satu tim tersubur dengan koleksi 63 gol Hanya kalah dari Bali United yang mengemas 67 gol dan Borneo Samarinda FC dengan 64 gol Pengamat sepat bola, Syamsuddin Umar mengatakan Dalam menyiapkan tim jalan kompetisi tidak ada yang sempurna Di uji coba itu dilihat pertahanan, lapangan tengah dan striker Sebab, ini meraba di mana letak kelemahan dan kelebihan tim Sehingga nantinya akan dilihat para pemain bukan hanya striker yang harus mencetak gol Terima kasih telah menonton!